Halo saudara dari Washington DC, saya Helmy Yohannes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Saudara, semakin banyak negara termasuk sekutu Amerika Serikat di Eropa bergabung dalam proyek infrastruktur Tiongkok One Belt One Road. Meski Amerika telah membuat program serupa, tapi dananya tidak seberapa, dan Washington menuding prakarsa infrastruktur Tiongkok itu lebih menguntungkan Beijing, serta menciptakan risiko jebakan utang. Mega proyek inisiatif sabuk dan jalan alias jalur sutra modern memperkuat pengaruh Tiongkok di dunia, seperti terlihat dalam pertemuan di Beijing melibatkan pimpinan 37 negara lain. Bagi AS, program infrastruktur ini dituding bisa menciptakan jebakan hutang bagi negara-negara penerima proyek, antara lain karena kurangnya transparansi. Berespon studingan ini Tiongkok tahun ini mengurangi biaya sejumlah proyek, memperketat standar lingkungan hidup, dan menawarkan kolaborasi dengan negara seperti Jepang. Proyek yang juga disebut sebagai One Belt, One Road ini bertujuan menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Italia dan Swiss baru saja bergabung dengan inisiatif ini, sehingga menciptakan ketegangan dengan sekutu-sekutunya di Eropa maupun Amerika. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke demam serial Game of Thrones yang melanda Amerika Serikat dan ditandai sejumlah event, termasuk acara nonton bareng para penggemar fanatiknya. Sukses Game of Thrones yang memasuki musim tayang terakhir juga mendongkrak kunjungan wisata ke negara-negara tempat syuting, serta membawa berkah bagi industri perfilman setempat. Tahun ini menjadi musim tayang ke-8, sekaligus terakhir bagi serial fantasi menegangkan Game of Thrones. Ini meninggalkan kesan tersendiri bagi semua yang terlibat, termasuk penata musik. I have my emotional ups and downs and everything, and while watching it, of course then immediately I go into, okay, how am I going to now paint this musically and what am I going to do with my score? And knowing that this is it, this is it for me. Selain ditonton jutaan orang di seluruh dunia, Game of Thrones juga ikut mendongkrak jumlah wisatawan ke tempat syutingnya, termasuk Kroasia, Estlandia, dan Irlandia Utara. This type of tourism isn't the only driver of tourism to particular regions, but there's some really positive examples like Northern Ireland for example, where it's not somewhere that's always been on every tourist radar, and it's now become one of the major pillars of tourism in that local economy. So, but it's one of those factors that's then driving tourism to other attractions as well, like, you know, Belfast Titanic or Giant's Causeway for example. Industri perfilman sejumlah negara juga mendapat berkah bukan hanya dari Game of Thrones sendiri, produksi TV kabel HBO, tapi dari banyaknya produksi serial sejenis oleh layanan streaming seperti Amazon, Netflix, dan Hulu, yang mencari lokasi eksotis dengan biaya produksi lebih ekonomis dibandingkan Amerika Serikat. Republik Ceko, Hongaria, dan Polandia akhirnya berlomba-lomba menawarkan insentif pajak. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok kakak beradik Yoshi dan Peter Sudarso, diaspora Indonesia pertama yang memerankan karakter Power Ranger biru di Amerika. Selain berakting, keduanya juga menjadi pemeran pengganti untuk film-film laga. Sementara Yoshi belum lama ini muncul dalam dua film layar lebar yang digarap di Indonesia dan masuk nominasi aktor di ajang Indonesian Movie Actors Award. Inilah Yoshi dan Peter Sudarso, diaspora Indonesia yang berhasil menembus industri perfilman Amerika. Hey guys, my name is Yoshi Sudarso. And my name is Peter Sudarso. We're brothers if you didn't get that. Aku yang kakak, ini adek. Kakak beradik yang kini tinggal di Los Angeles ini adalah aktor Indonesia pertama yang pernah memerankan karakter Power Ranger biru untuk serial televisi Amerika. First time we did anything in America for I guess the entertainment industry, aku jadi Power Ranger yang biru untuk Power Rangers Dino Charge. I was a Power Rangers Ninja Steel biru. Merupakan sebuah tantangan baru bagi Yoshi ketika dirinya mendapat tawaran untuk bermain di dua film Indonesia, Mili dan Mamed, dan Buffalo Boys. It's the language. Bahasannya susah banget. Aku bertemu sama language coach. Like coaching gitu? Iya, iya, coaching. 8-12 jam. Kerja keras Yoshi telah membuahkan dua nominasi penghargaan film di ajang Indonesian Movie Actors Awards 2019. Perjuangan dalam mengejar mimpi untuk berkarir di dunia akting tak pernah lepas dari dukungan kepada satu sama lain. Tadinya aku gak, apa ya, trust myself that I can act. Dia yang push, dia yang kasih coachingnya gitu, jadi kapit Power Rangers. Itu karena dia. Yoshi dan Peter berencana menekuni dunia akting di Indonesia sekaligus merekatkan diri kembali dengan kebudayaan Indonesia. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Irvan Isan, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Washington DC, saya Helm Yohannes dan tim VOA. Terima kasih atas perhatian Anda.